Kalau iman ingin menjadi energi rohani yang positif Harus dipandu oleh dua cahaya Pertama namanya cahaya ilmu Kedua adalah cahaya cinta Dengan cahaya ilmu, iman bisa membuat Pemahaman yang lapang tentang bagaimana kita Mencipta, menghendaki, dan menempuh jalan yang benar Makanya kan Tidak beragama, orang yang tidak berakal Kenapa? Katanya kalau dalam bahasa Arab dikatakan Orang itu cenderung menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya Jadi orang-orang yang tidak tahu nalarnya tidak jalan Akan selalu melihat pusat kesalahan itu pada pihak lain Tidak memiliki kesanggupan untuk melihat ke dalam dirinya sendiri Itu adalah iman yang buta Oleh karena itu iman harus dituntun oleh cahaya ilmu Nah makanya kan di dalam salah satu surat Di dalam Al-Quran juga dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan Berilmu pengetahuan Tetapi Dengan ilmu saja Itu bisa membuat kita dalam memandang orang lain itu Hanya sebagai instrumen bagi kepentingan kita Jadi kalau nalar cuma nalar yang diperkuat Kita melihat orang lain itu instrumen untuk kepentingan diri Maka kita perlu ditambah satu lagi cahaya Namanya cahaya cinta Cahaya cinta mengolah dimensi rasa Nah ini terutama di dalam tradisi kita Nusantara termasuk Jawa Rasa ini kadang-kadang lebih penting ketimbang logika Dengan rasa ini manusia bisa mengembangkan empati Dengan rasa ini manusia bisa Menempatkan dirinya dalam situasi orang lain Dengan rasa ini bisa mengembangkan solidaritas Dengan rasa ini dia bisa menautkan Ya perbedaan menjadi satu harmoni yang agung Harmoni yang indah Itu rasa Tetapi disini